Kembali lagi di Fakta 62, Good People, seorang kepala sekolah di Padang dianyai sejumlah orang di ruangan kerjanya. Pengroyokan diduga bermusabab sengketa kepemilikan lahan. Video seorang pria dikeroyok preman di ruang kerjanya viral di media sosial. Dalam ungaan tersebut memperlihatkan sekelompok pria, diduga preman menarik-narik seorang pria, menyeret dan menarik luar pria tersebut. Cek Fakta, korban merupakan kepala sekolah SMA PGAI Padang, Sumatera Barat, yang dikeroyok jumlah orang saat jam pelajaran di sekolah tersebut pada kamis lalu. Kejadian bermula saat beberapa orang masuk ke ruangan korban yang merupakan kepala sekolah, dan berusaha memaksa korban untuk keluar. Beberapa orang guru berusaha mencegah aksi main hakim para penganyai tersebut, namun mereka tak kuasa karena para pengeroyok itu datang dalam jumlah banyak. Ada yang mendorong, ada yang menyeret, ada yang menendang, ada yang mengukul kepala saya, ada pun latar belakang penyerangan, ini adalah konflik antar yayasan dengan mantan wali kota Pauzibahar. Kuat dugaan kasus ini karena sengketa kepemilikan tanah yayasan PGAI oleh dua kubu yang sedang bersengketa. Ketiga orang tersebut kita amankan dari kediamannya masing-masing. Ini terkait apa? Untuk peristiwa yang viral tersebut, terkait dalam tindak-tindak penganyai. Hingga kini masih ada beberapa orang lainnya yang dicari dan diburu polisi, karena berdasarkan video yang dilihat dan laporan saksi-saksi, ada juga oknum petugas keamanan yang diduga terlibat. Riyomei Putra melaporkan untuk NET.